Hai assalamualaikum teman-teman subscriber ketemu lagi dengan rosasih kali ini saya akan membuat sambal ya teman-teman ya sambalnya cukup mudah ini pertama-tama cabainya direbus aja ya teman terus garam kasih penyedap kalau suka kalau enggak ya nggak usah kasih gula gula aja sedikit terus yang akan saya sambal adalah ikan teri ya teman-teman ini udah saya goreng tapi gorengnya jangan terlalu kekeringan ya nanti jadi nggak enak tak ulek cabainya ini cukup pedas teman-teman banyak cabainya makanya saya kasih garamnya banyak karena saya nggak bilang pedas ya semakin banyak ya jadi makin banyak juga garamnya hahaha tadinya udah halus teman-teman tuh udah terasa pedasnya ya kita masukkan ke cobeknya teman-teman ini kita masih mau goreng daun selong dulu ya goreng sebentar daun selongnya Ini masih pagi Bukan pagi Tapi saya seperti biasa Berunga sarapan Lebih cuci-cuci Karena hari ini libur Ini ada gembusnya sedikit teman-teman Ini ada gembus Gembus itu sama dengan Gongrek Merupakan Makanannya terbuat dari sisa Penyaringan Kedeleng untuk membuatkan tempe dan tau Gak cukup ya Kita campur teman-teman Kalau ada Petenya Dijamin makan dua piring Dua piring yang lebar-lebar Ini gembusnya saya masukkan sekalian Ini sayang Gak punya petai Gak punya singkol Ini nanti Nyoleknya pakai apa ya Nanti saya cari bahan dulu Apa yang ada di dapur Gak adanya Ternyata di dapur saya menemukan ini Biar mata kita selalu sehat Terus banyak Makan Makan Sini Ambil nasinya dulu Teman-teman Nasih panas Nasinya Tunggu sebentar Biar tidak terlalu panas Sampai saya Tanya Selomut Selomut teman-teman ada tau gak Kena uap yang panas Itu namanya keselomut Bahasanya panas Nah Sudah segini ya Nih nanti saya Eh Sudah cukup segini ya Jangan kebanyakan Nanti Perut jadi Aduh Sampai Sampai tangannya Kena panci segala Man-teman Kena panas Saya juga Sudah nemu ini man-teman Koleh ya Di ruku sebentar Ini beli kemarin Satu paket Dua ribu perak Eh seribu Seribu perak ya Biasanya buat Masak sari Atau buat Nyayur sop Ini karena ada Seledrinya Berarti paketan Untuk sayur sop ya Sekalian tadi Sama wortelnya Hmm Sudah cukup ya Man-teman Jangan terlalu matang Kayak masangan Di hotel ya Dipaksa matang Kalau masak Di rumah Sampai Lumer Nah Teman-teman Subscriber Sekarang Gilirannya Eksekusi Eksekusi Sambal Ikan teri Yang baru Saya bikin Pastinya enak Sekali ya Teman-teman Yuk kita mulai Eksekusinya Saya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Nasinya Agak hangat-hangat Kuku Tidak kepanasan Tidak juga dingin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Jolek pertama Pakai wortelnya Teman-teman Luar biasa Jadi sambalnya itu Rasanya jadi Kecampur Sama Rasa wortel Jadi luar biasa Pasti harus Dicobain Sama teman-teman Ada rasa sensasi Yang luar biasa Ada rasa sensasi Dicolak pakai wortel Bismillahirrahmanirrahim Kali ini Saya Culek pakai Seledri Ya teman-teman Sensasinya beda lagi Teman-teman Karena sambal Sama seledri Ada harum seledrinya Ini membuat sensasi Yang Wow Beda banget Lagi Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Saya Culek Pakai Polnya Hmm Hmm Enaknya Keterlaluan Teman-teman Hmm Hmm Bismillahirrahmanirrahim Hmm Cukup Cukup pedas Ya teman-teman Ya Karena lombok 2000 perak Isinya kurang lebih Ada 10 Hmm 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 Enaknya Keterlaluan Teman-teman Menu Sultan Sambal Isan Teri Teman-teman Teman-teman Jangan hanya ngeliatin Tapi harus dicobain Bener Hmm 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 Teman-teman Sampai gembusnya Saya lupa Enggak makan Saya itu Kalau makan Kalau sudah satu Enak Biasanya Yang lain Kelupaan Hahaha Ini gembusnya Jangan lupa Gembus Sisa semalam Ya teman-teman Hmm Gembus Sisa semalam Diangetin Oh Rasanya Hmm 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 Kanterinya Hmm Wortelnya Hmm 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 sekarang campur-campur ya sensasi wortel hmm sensasi kol hmm gembus wortel gembus kol nasi jadi satu dimutup bener-bener rasanya keterlaluan men nih Bang Madi temen kreator youtuber yang saya kenal belum pernah ketemu tapi kenal di YouTube suka lihat kontennya nih Bang Madi harus nyobain bang hembus apa hmm 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 Terima kasih Kalau ini Gorengan gembus yang ada tepungnya Terus ada isinya dalamnya Gorengan gembus isi Seperti tahu isi Dalamnya ada isi kol Daun selong Benar-benar luar biasa Pedas tapi enak Terima kasih Terima kasih Teman-teman terima kasih Sudah mengikuti saya membuat sambal Dan ikuti saya makan juga Terima kasih atas dukungan like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih atas dukungan Anda